Kisah si pedang terbang jelit 1. Sungainya bagaikan pita sutra biru, gunungnya laksana tusuk sanggul kemala demikianlah pujian yang ditulis dalam dua baris atau sebaik sajak oleh Honji, 768824, seorang di, antara para pujangga besar di jaman dinasti Teng, 618907, itu. Sebaik sajak yang sederhana, namun jelas menggambarkan keindahan alam dari lembah Sungai Li yang dilihat dari puncak gunung teratai biru memang, kebesaran alam dengan segala keindahannya terbentang luas di sekitar Kuilin, Provinsi Juangsi itu. Dan Sungai Li merupakan penunjang kuat untuk segala keindahan ini, kesuburan tanahnya, kemakmuran rakyatnya. Sungai Li ini dikenal pula dengan sebutan Sungai Kui atau Sungai Haijang, sebagai sungai yang bermata air dari Gunung Haijang. Gunung Haijang berdiri tegak menjulang di antara dua provinsi, yaitu di perbatasan Provinsi Kuangsi dan Provinsi Hunan. Dari gunung ini mengalir dua batang sungai, yaitu Sungai Li yang mengalir masuk ke daerah Provinsi Kuangsi, sedangkan yang mengalir ke daerah Hunan adalah Sungai Siang. Dari daerah Kuilin sampai ke daerah Yang Suwo terbentang keindahan alam yang tiada habis-habisnya, yang satu lebih menarik dan lebih indah daripada yang lain. Namun, seperti banyak ditulis para penyair dan dilukis oleh para pelukis, yang terindah di antara semuanya adalah pemandangan alam di Yang Suwo. Di daerah ini, gunung teratai biru mencakar langit, seringkali puncaknya terselimut kabut tipis, nampak seperti wajah jelita seorang putri mengintai dari balik dirai putih yang tipis. Indah bukan menging. Dari jauh, gunung ini nampak seperti bentuk sekuntum bunga teratai yang menguncup, segar dan indah kebiruan. Di kaki gunung ini terdapat dusun-dusun yang tenang tenteram, dihauni para petani merangkap nelayan yang hidupnya tak pernah kekurangan karena tanah di situ subur dan sungai li mengandung banyak ikan. Dan di lareng gunung itu, terpencil sunyi namun penuh kedamaian, berdiri sebuah kuil tua yang indah. Itulah kuil cian yang seolah menjadi lambang ketenteraman, mengamati kehidupan rakyat penusunan yang berada di bawah. Dari kuil ini kita dapat menikmati tamasnya alam yang berubah-ubah keindahannya daripada sampai senja. Bahkan di waktu malam, kalau bulan muncul bersih tidak terhalang awan, pemandangan di situ amat mempesonakan. Kota yang seolah-olah menjadi pusat dari semua keindahan itu, bagaikan sekuntum bunga teratai biru, dikitari berlapis-iapis pegunungan yang hijau zamrut, seperti setangkai bunga yang terlendung dalam pelukan daun-daun bunga. Di daerah itu, kedua tepi sungai li terjaga pegunungan, dari gunung teratai biru, kalau kita menyusur ke hilir sungai, akan nampaklah gunung pelayan pelajar. Gunung ini memperoleh namanya dari bentuknya yang seperti seorang pelayan pelajar, tenang, diam dan patuh, duduk tegak lurus membantu seng pelajar mendeklamasikan sajak buatan majikannya. Dari sisi lain, dia nampak seperti sedang membungkuk, siap menerima tugas dari seng pelajar, di antara puncak-puncak pegunungan itu, yang terkenal adalah puncak singa kembar di gunung besi. Memang puncak itu mirip sekali sepasang singa yang duduk dengan tenangnya nampak gagah dan jinak, tidak membayangkan keganasan. Air sungai li itu sendiri amat jernih karena belum melalui kota-kota besar di mana penduduknya tak segan-segan. Mengotorinya, airnya jernih tembus pandang sampai ke dasarnya yang terbentuk dari batu-batu cadas. Di kanan-kiri sungai nampak pegunungan, jurang dan palung-palung buatan alam. Ada dongeng rakyat setempat bahwa di sana pernah terjadi peristiwa hebat, yaitu ketika sembilan naga berlumba menyeberangi sungai. Dongeng ini timbul karena adanya garis-garis timbul yang berliku di dasar sungai, sehingga nampak seolah ada sembilan ekor naga berlumba melintasi sungai. Tak jauh di sebelah titik depan lagi nampak di kejauhan dua pegunungan yang berhadapan dan nampak seperti dua pasukan saling berhadapan dengan seragam putih dan merah. Itulah pegunungan tebing putih dan pegunungan tebing merah. Pemandangan pegunungan yang kehijauan bertah takkan tebing-tebing putih dan merah. Maju sedikit iai, di daerah singting di tepi sungai Li, terdapat pegunungan lima puncak, dan gunung lukisan. Keindahan di daerah ini menggerakkan hati banyak penyair untuk datang berkunjung dan menuliskan pujian hati mereka melalui sajak-sajak indah, juga tiada habisnya para pelukis kenamaan mencoba untuk menggoreskan suara hati mereka mengutip semua keindahan itu. Terdapat dongeng retiat pula di daerah itu bahwa demikian indahnya pemandangnya alam di situ sehingga seorang doa pun tergerak hatinya, dan pada suatu hari, seng dewa itu duduk di atas sepetak rumput menikmati keindahan sambil minum arak dan bersajaklah seng dewa itu. Hal ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, sajak dari abad ke-12 sebelum masehi. Senja menjelang tiba ambun mulai mengelimuti rumput penuhilah lagi cawan cakrawala sebelum malam menghapus semua keindahan ini. Sepanjang malam kabut menutupi semua keindahan menakjubkan ini namun itu pun takkan lama kabut akan mengering malam akan berakhir. Hampir semua penyair di jaman itu, yaitu dalam dinasti Tang, 618-907, pernah berkunjung dan mengagumi keindahan pemandangan alam di sepanjang sungai Li, terutama di daerah Kuang Si ini. Di antara mereka adalah para penyair besar seperti Han Ji, Li Uchung Yuan, Wang Ting Chiang, Jifung, Fan Cheng Ta, Wang Wei dan terutama sekali Li Taipo, Tufu dan masih banyak lagi. Kabarnya, Li Taipo sendiri pernah naik perahu seorang diri di sungai Li, minum arak dan pada malam terang bulan Purnama, penyair besar ini mengenang pengalamannya dengan bersajak. Sajaknya itu amat terkenal, terutama di daerah yang dialiri sungai Li. Seperti kebanyakan sajaknya, penyair ini lebih suka menulis tentang perasaan dan kehidupan manusia melalui dirinya sendiri daripada sekedar memuji keindahan alam. Dengan cawan anggur di tangan dikelilingi bunga, aku minum sendiri tanpa seorang pun menemaniku. Kuangkat cawan anggurku kepada bulanku minta bulan mendatangkan bayanganku dan membuat kami menjadi bertiga. Namun, bulan tidak dapat minum dan bayanganku tertinggal hampa, betapapun mereka adalah kawan-kawanku menemaniku sepanjang musim semi. Aku bernyanyi. Bulan tersenyum padaku. Aku berjoget. Bayanganku mendampingiku. Ku tahu, kami adalah sahabat-sahabat baik. Ketika aku mabok, kami saling kehilangan. Dapatkah kemauan baik bertahan? Ku tatap jalan panjang sungai bintang-bintang. Di kaki bukit ayam emas yang termasuk daerah Yuwangsuwo, terdapat beberapa buah dusun yang bertebaran di sekeliling bukit itu. Di antaranya adalah dusun libun yang terletak di tepi sungai jeli. Dusun ini hanya berpenduduk sekitar 50 keluarga saja, agak jauh dari dusun lain, paling dekat 10 li dari dusun lain dan nampak tenang dan tenteram. Para penghuninya bekerja sebagai petani dan juga nelayan dan di tepi sungai nampak banyak perau dan rakit dari bambu vertambat. Mereka yang keadaannya agak mampu memiliki sebuah perau, yang lebih sederhana cukup dengan rakit yang mereka buat sendiri dari bambu. Pada umumnya, penghuni dusun libun merasa cukup. Memang sesungguhnya, kaya atau miskin tak dapat diukur dari isi saku atau harta milik. Betapapun besar dan banyak harta milik yang dipunyai. Seseorang, kalau dia masih merasa kurang atau belum cukup, sama saja artinya dengan seorang yang miskin dan dia tidak akan dapat menikmati apa yang telah dimilikinya. Sebaliknya, biarpun seseorang hidup sederhana, namun kalau dia sudah merasa cukup, sama saja halnya dengan seorang kaya raya dan dia dapat menikmati apa yang telah dimilikinya. Jadi letak ukurannya bukan di saku atau di gudang harta, melainkan di dalam hatinya. Seperti para penduduk dusun libun. Karena mereka tinggal di dusun sederhana, maka kebutuhan hidup mereka pun tidak banyak, sekedar sandang, pangan dan papan yang sederhana cukuplah. Tidak terdapat banyak godaan terhadap mereka, seperti dalam kota di mana terdapat toko-toko yang menjual barang-barang mewah dan indah, rumah-rumah makan dengan masakan yang mahal, dan rumah-rumah indah, juga tontonan-tontonan yang kesemuanya itu membutuhkan uang banyak sehingga tentu saja kehidupan di kota mendatangkan banyak keinginan dan kebutuhan. Berbahagialah manusia yang tidak menikmati apa yang ada, menikmati apa yang dimilikinya. Namun, selama kita masih dicengkeram nafsu, kita takkan pernah dapat menikmati apa yang kita miliki karena kita selalu menjangkau yang belum kita miliki, yang kita anggap akan lebih indah daripada apa yang telah kita miliki. Sifat nafsu adalah selalu mencari yang lebih dan hanya sejenak saja menikmati apa yang kita dapatkan lalu terganti kebosanan karena kita sudah mengejar yang kita anggap lebih menyenangkan lagi. Dan untuk dapat menjadi manusia berbahagia seperti itu, satu-satunya jalan keluar hanyalah dengan penyerahan kepada Tuhan yang Maha Kasih. Kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita tidak akan mengeluh dan selalu akan bersyukur kepada Tuhan, dalam keadaan apapun kita berada. Kalau segala peristiwa kita sambut sebagai sesuatu yang telah dikehendaki Tuhan, kita tidak akan mengeluh lagi, karena kita yakin bahwa semua kehendak Tuhan pasti terjadi, dan apapun yang ditimpakan kepada kita pasti memiliki hikmah karena Tuhan mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kewajiban kita dalam hidup ini hanyalah mempergunakan atau memanfaatkan semua anggauta tubuh ini termasuk hati akal pikiran kita untuk kesejahteraan hidup ini, dari diri pribadi sampai lingkungan yang makin meluas, keluarga masyarakat, bangsa, dan seluruh manusia. Semua usaha itu didasari penyerahan dan keyakinan bahwa semua hasil usaha kita, baik yang bagi kita menyenangkan maupun menyusahkan, terjadi atas kehendak dan bimbingan Tuhan. Karena itu, hanya puji syukurlah yang keluar dari hati dan mulut kita kepada Tuhan Maha Pengasih. Pagi itu amat cerah. Sinar matahari pagi seolah menggugah semua yang terlelap di malam yang baru lewat, dan memberi kehidupan kepada setiap tumbuh-tumbuhan, besar maupun kecil, memberi kehidupan kepada semua makhluk, merupakan satu di antara berkah Tuhan yang berlimpahan kepada ciptaannya, alam beserta seluruh isinya. Permukaan sungai li amat tenang dan jernihnya. Kecuali apabila hujan turun yang membawa banyak tanah dan daun kering mengotori air sungai, air itu selalu jernih dan pagi hari yang cerah itu, air sungai nampak jernih seperti kaca dan matahari pagi membuat garis-garis perak di permukaannya. Sebuah rakit kecil yang hanya terbuat dari beberapa batang bambu, meluncur perlahan menyeberang sungai. Rakit itu membawa seorang anak laki-laki yang dengan gerakan kuat karena sudah terbiasa, mendorong rakit meluncur dengan sebatang dayung. Setelah tiba di seberang, anak laki-laki itu menempelkan rakitnya di tepi sungai, lalu meloncat ke darat dan mengikatkan tali rakitnya pada sebatang pohon bambu yang besar. Tepi sungai di mana dia mendarat itu memang merupakan sebuah kebun bambu yang lebat, di mana terdapat banyak sekali rumpun bambu yang bermacam-macam bentuknya. Dia pun meninggalkan rakitnya, memasuki hutan bambu membawa sebuah golok dalam saruna kulit yang dia selipkan di pinggangnya. Anak itu berpakaian sederhana, seperti pakaian anak-anak lusun di daerah itu, bercelana panjang sampai ke bawah lutut, sepatunya dari kulit kasar, bajunya berlengan pendek, berwarna hitam seperti yang biasa dipakai. Semua anak di situ karena warna hitam ini awet tidak lekas kotor. Biarpun pakaiannya tidak berbeda dengan pakaian anak-anak lain di dusun itu, sederhana namun wajahnya memiliki sesuatu yang tidak biasa didapatkan pada wajah anak-anak di situ. Wajahnya amat tampan, dengan kulit yang bersih dan segar kemarahan. Wajah itu berbentuk keras, memperlihatkan kejantanan pada rahang dan dagunya, namun matanya lebar dan bersinar tajam, hidungnya dan mulutnya mengandung wibawa dan membuat dia nampak anggun, rambut yang hitam dan subur itu dipotong pendek. Tubuhnya tinggi tegap, mi, ebi bentuk tubuh anak-anak yang berusia 7 tahun, namun wajah dan tubuh yang membayangkan kegagahan itu diperlembut oleh senyumnya yang selalu menghias mulut dan matanya. Tidaklah terlalu mengherankan melihat anak laki-laki yang demekian tampan dan gagah walaupun berpakaian seperti anak dusun kalau orang mengetahui latar belakang yang amat mengejutkan dari anak laki-laki itu. Ibu kandungnya adalah putri seorang menteri utama kerajaan Teng, dan ayah kandungnya bahkan pernah menjadi kaisar, walaupun hanya untuk waktu selama 9 tahun. Ibunya bernama Yang Kui Bi, putri Mendiang Titik Yang Kuk Tiong, menteri utama kerajaan Teng ketika dipimpin kaisar Hsuansung, Bengong, 712.755, adapun ayah kandungnya adalah Sia Subeng, seorang panglima dari pasukan yang dipimpin pemberontak An Lusan. Seperti dapat diketahui dalam catatan sejarah, An Lusan memerontak dalam tahun 755 dan berhasil merebut tahta kerajaan dari tangan kaisar Hsuansung yang melarikan diri ke barat. An Lusan yang mengangkat diri menjadi kaisar, saling berebut kekuasaan dengan puterannya sendiri yang bernama An Kong dan An Lusan dibunuh oleh puterannya sendiri. Dalam keadaan yang kacau itu, Sia Subeng, dibantu oleh kekasihnya, yaitu Yang Kui Bi, berhasil menyingkirkan An Kong dan Sia Subeng mengangkat diri menjadi kaisar kerajaan Teng. Akan tetapi, kaisar Hsuansung yang lari ke barat, menghimpun kekuatan, kemudian dilanjutkan oleh penggantinya, yaitu puterannya yang kemudian menjadi kaisar Hsuansung, dan pasukan gabungan dari barat itu menyerbu untuk merebut tahta kerajaan yang kini telah berada di tangan Sia Subeng. Perang itu berjalan selama 9 tahun dan sementara itu, Sia Subeng yang telah menjadi kaisar menikah dengan kekasihnya, Yang Kui Bi dan mereka mempunyai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Sia Han Lin. Dan akhirnya, ketika Sia Han Lin berusia 5 tahun, pasukan Teng yang menyerbu dari barat itu berhasil merebut Tianoan, kota raja dan dalam pertempuran yang hebat, Sia Subeng dan istrinya, Yang Kui Bi, bertempur sampai tewas. Akan tetapi sebelum mereka maju bertempur, mereka lebih dahulu menyerahkan putera mereka kepada seorang pengasuh, seorang wanita setengah bayah yang setia dan yang mengasuh Sia Han Lin sejak bayahi, dan minta kepada wanita itu untuk membawa lari Sia Han Lin, mengungsi keluar dari kota raja bersama rakyat. Demikianlah, bocah berusia 7 tahun itu adalah Sia Han Lin, putera dari suami istri Mendi Yang Sia Subeng dan Yang Kui Bi, suami istri yang berdarah bangsawan dan tewas gugur dalam perang dalam usia muda. Mereka itu adalah suami istri yang memiliki ilmu silat tinggi dan gagah perkasa. Sayang bahwa ambisi yang berlebihan, pengejaran kekuasaan, membuat mereka tewas dalam pertempuran. Liu Mat, yaitu janda yang menjadi pelayan pengasuh keluarga Sia Subeng, adalah seorang janda yang telah menjadi pelayan pengasuh sejak Han Lin dilahirkanlah amat setia dan amat sayang kepada Han Lin, karena janda ini sendiri tidak mempunyai anak laki ini berusia 47 tahun. Dua tahun yang lalu, ketika ia menerima tugas yang berat, ia segera membawa Han Lin yang ketika itu berusia 5 tahun, melarikan diri mengungsi keluar kota raja. Tak seorang pun mengira bahwa anak laki-laki yang mengenakan pakaian biasa dan ditarik-tarik tangannya oleh Li Uma, berbaur dengan para pengungsi itu adalah putera Sia Subeng yang menjadi kaisar. Li Uma harus pandai-pandai membujuk karena Han Lin selalu rewel dan tadinya berkeras tidak mau meninggalkan ayah ibunya. Namun, dia sudah cukup besar untuk mengerti bahwa kota raja diserbu musuh dan dia terancam bahaya maut kalau tidak mau diajak melarikan diri. Akan tetapi, ayah dan ibu tidak pergi dia membantah ketika dia ditarik-tarik Li Uma keluar dari kota raja. Ayah ibumu tidak takut karena mereka berjuang, mereka melawan musuh, kata Li Uma yang terpaksa harus menggunakan kalimat biasa, tidak seperti biasanya ia bersikap sebagai seorang pelayan terhadap seorang pangeran. Mulai saat itu, ia harus memperlakukan Han Lin seperti anak biasa dan mengakuinya sebagai anaknya. Itulah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan anak yang dikasihinya itu. Aku pun tidak takut kata Han Lin, berusaha melepaskan pegangan tangan Li Uma pada pergelangan tangannya. Aku pun ingin membantu ayah dan ibu melawan musuh STT Li Uma memondong anak itu dan mendekat mulutnya, lalu berbisik dekat telinganya, Pangeran, lupakah paduka akan pesan Sri Baginda dan Permaisuri? Paduka harus patuh kepada hamba dan jangan melehtang, ini semua merupakan perintah beliau yang tidak boleh kita bantah. Ingatkah paduka mendengar ini, Han Lin menangis di atas pundak Li Uma memang sejak kecil di adekat dengan pengasuh ini dan sekarang, diingatkan perintah dan pesan terakhir ayah ibunya, dia pun merasa sedih dan menangis. Li Uma, kenapa ayah dan ibu menyuruh aku pergi? Kenapa aku harus berpisah dari mereka isaknya? STTTT, pesan mereka sudah jelas, bukan? Mulai saat ini, kita harus merahasiakan bahwa paduka adalah pangeran. Paduka Mulyai sekarang harus mengaku sebagai anak hamba, dan maafkan, hamba tidak akan lagi bersikap dan berbicara seperti biasa. Dan maafkan kalau mulai sekarang hamba akan menyebut paduka dengan nama paduka saja, karena ingat, paduka adalah anak hamba, Han Lin mengangguk dan dia pun tidak merontal lagi ketika diturunkan dan tangannya digandeng Li Uma. Demikianlah, Li Uma mengajak si Han Lin mengungsi ke daerah selatan, kembali ke dusun yang menjadi tempat kelahirannya ketika masih kecil. Li Uma lahir dan tinggal di dusun Libun, termasuk wilayah Kui Lin Provinsi Kuangsi. Karena ketika pergi meninggalkan istana ia dibekali emas permata yang cukup banyak, maka ia dapat membeli rumah sederhana dan sawah ladang, juga ternak dan ia hidup tidak kekurangan dengan Han Lin yang semua orang menerimanya sebagai putra Li Uma Li Uma menaakti pesan Sia Subeng dan Yang Kui Bi. Dengan uangnya, ia membayar seorang penduduk yang cukup berpendidikan untuk mengajarkan ilmu membaca dan menulis kepada Han Lin. Ternyata anak itu cerdas sekali dan selama dua tahun kurang mempelajari sastra, ia kini sudah pandai membaca dan menulis, membuat para anak di dusun itu merasa kagum karena sebagian besar anak-anak dusun itu buta huruf. Han Lin memang tidak pernah bertanya kepada Li Uma tentang ayah bundanya lagi sejak dia mendengar dari Li Uma bahwa menulis berita yang sampai di dusun itu, Sia Subeng dan Yang Kui Bi telah tewas, gugur dalam pertempuran. Semalam suntuk Han Lin tidak tidur, merenung dan menangis, akan tetapi sejak hari itu, dia tidak pernah lagi bertanya tentang mereka kepada Li Uma, membuat bekas pelayan yang kini menjadi ibunya merasa lega hatinya. Akan tetapi, janda ini sama sekali tidak tahu bahwa Han Lin tidak pernah melupakan ayah ibunya, tidak pernah lupa bahwa ayah dan ibunya tewas sebagai orang-orang gagah, gugur dalam pertempuran. Dia tidak pernah dan tidak akan pernah melupakan kenyataan itu. Seperti anak-anak lain di dusun Libun, Han Lin juga bekerja membantu ibunya yang menggunakan dua orang tenaga kerja. Dia membantu bertani, menggembala ternak, juga mencari ikan sehingga dalam usia tujuh tahun itu, dia sudah pandai sekali menjala atau mengail ikan. Juga karena hidup dekat sungai, bersama anak-anak lain dia suka mandi di sungai sehingga dia pandai berenang dan gagah pula mendayung perahu atau rakit. Pada hari yang cerah itu, seorang diri Han Lin pergi berakit mencari bambu yang terbaik untuk dibuat menjadi joran pancingnya. Joran pancing yang baik adalah yang panjang, tidak berat, lentur dan tidak mudah patah, juga sekecil mungkin. Tidak mudah mencari bambu yang baik untuk itu, dan kalau hendak mencari bambu, ke mana lagi kalau bukan ke hutan bambu di seberang sungai itu? Han Lin berjalan perlahan, memandang ke kanan-kiri mencari bambu yang dibutuhkannya lah mengenal hutan ini karena sering dia bersama teman-teman atau seorang diri berkeliaran di sini, juga dia mengenal banyak macam bambu yang tumbuh di hutan itu. Guru sastranya adalah seorang yang ahli perbambuan, mengenal nama-nama dan sifat banyak bambu sehingga dia pun mengenal banyak bambu yang beraneka bentuk dan tumbuh di situ. Ada bambu yang disebut bambu dawai kecapi, batangnya lurus dan ruasnya agak berjauhan, tidak bermiang dan warna dasarnya kuning dengan garis-garis lurus berwarna kehijauan. Bambu ini yang biasa disebut pula bambu kuning. Akan tetapi jenis ini ada yang dasarnya berwarna hijau muda dengan garis-garis hijau tua kehitaman. Ada pula bambu yang disebut bambu berbintik, juga ada yang menamakannya bambu selir siang. Tentang nama yang yang kedua ini ada dongengnya. Di zaman purba terdapat seorang kaisar yang meninggal dunia karena sakit ketika dia sedang melakukan perjalanan ke selatan. Selirnya yang terkasih demikian sedihnya dan putus asa karena kematian kaisar ini dan selir itu pun terjun ke dalam sungai dan kabarnya menjelma menjadi dewi sungai. Batang bambu itu menjadi berbintik-bintik terkena air mati selir itu. Karena sungai di mana selir membunuh diri itulah adalah sungai siang, maka bambu itu dinamakan bambu selir siang. Pada ruasnya seringkali tumbuh cabang berkelompok, dasar warnanya abu-abu kuning dan bintik-bintiknya yang tidak rata dan lebih tebal di dekat ruas itu berwarna coklat. Ada pula bambu yang disebut bambu muka manusia karena bentuk ruasnya yang mirip muka manusia, ada juga bambu tak berlubang yang batangnya hanya sebesar jari. Bambu persegi adalah bambu yang aneh, tidak bundar dan kuite batangnya keras sekali. Ada lagi bambu manis yang daunnya amat lebar, menjadi kebalikan dari bambu cina yang daunnya kecil-kecil sehingga perbandingan daun antara kedua jenis bambu ini sama dengan 50 berbanding 1. Ada bambu yang dapat berbunga semerbak harum, diantaranya adalah bambu pahit dan bambu hitam berduri. Bambu yang terakhir ini tidak terlalu hitam, akan tetapi pada buku-bukunya antara ruas terdapat duri-duri hitam mengelilinginya, seolah buku-buku itu dipasangi roda bergigi. Ada pula bambu bermiang, ketika mudanya penuh dengan miang yang dapat membuat kulit manusia gatal-gatal. Di antara semua bambu itu, Han Lin paling suka mengagumi bambu yang dinamakan bambu sisik naga. Memang bambu ini luar biasa sekali. Batangnya bundar dan gemuk, kokoh dan berliku-liku seperti tubuh naga, dan ruasnya juga aneh sekali, berselang-seling dengan buku-buku menyerong seperti sisik ular atau sisik naga. Han Lin menghampiri bambu yang dicarinya, yaitu bambu tak berlubang. Bambu jenis inilah yang paling cocok untuk dijadikan joran pancingnya. Hanya sebesar ibu jari, tidak berlubang dan lentur sekali. Dengan menggunakan goloknya, Han Lin menebang lima batang yang dipilihnya, tidak terlalu tua agar tidak kaku dan cukup lentur, dan tidak terlalu muda agar tidak getas. Dia membersihkan cabang dan daun lima batang bambu itu, kemudian membawa lima batangnya keluar dari dalam hutan bambu. Seperti biasa kalau bermain di tempat itu, dia duduk di luar hutan, di tepi sungai di mana rakitnya ditambatkan, dan dia menikmati pemandangan yang amat disenanginya. Memang luar biasa sekali suasana di tempat yang sunyi itu. Seluruh panca indera kita seperti dibelai dan dimanjakan kalau kita berada situ. Hidung mencium keharuman yang khas dari tanah, daun dan bunga. Telinga menikmati gemersik daun-daun bambu dihembus angin semilir, bagaikan musik dan nyanyian sorga, dan metu yang paling banyak mendapat limpahan keindahan. Tidak mengherankan kalau para penyair memuji-muji keindahan daun-daun bambu yang selalu menari-nari, dengan pucuk batangnya yang meliuk-liuk, juga para pelukis tak pernah bosan melukis daun-daun bambu yang nampak kacau namun indah serasi itu. Kacau namun serasi, itulah keadaan daun-daun bambu. Andai kata diatur tangan manusia dan tidak kacau mencuat ke sana sini, bahkan menjadi tidak serasi dan tidak indah. Seperti biasa, kalau berada seorang diri di situ, mendengar dendang merdu gemersik air di tepi sungai dan gemersik daun-daun bambu, disentuh kelembutan semilir angin, hanlin tenggelam dalam lamunan. Seperti terbayang semua peristiwa yang titik telah lalu, mengingatkan dia bahwa dia pernah hidup sebagai seorang pangeran. Hidup di dalam isana yang megah di mana setiap orang menghormati dan memuliakannya, dibelai kasih sayang ayah ibunya. Dan sekarang, semua itu telah musnah. Dia menjadi seorang anak yatim piatu yang terpaksa mengakui liumah sebagai ibunya. D.L.A. telah mendengar bahwa ayah ibunya gugur di dalam pertempuran. Dia telah kehilangan segala-galanya. Akan tetapi tidak. Dia membantah renungannya sendiri. Dia tidak kehilangan segalanya. Dia masih memiliki dirinya. Kalimat ini seperti telah menjadi dasar untuk menghidupkan gairah dan semangatnya. Ibunya menyertakan sehelai surat untuknya dan surat itu selalu disimpan baik-baik oleh liumah setelah dia pandai membaca, beberapa bulan yang lalu surat itu diberikan liumah kepadanya. Dan kalimat pertama dalam surat ibunya kepada berbunyi, Jangan putus asa, Hanlin puteraku. Engkau masih memiliki dirimu. Kalimat itulah yang selama ini menjadi pegangannya dan selalu berdengung di pelingannya setiap kali dia termenung dan kedukaan mulai menyelinap di hatinya. Kemudian, di dalam surat itu ibunya memesan kepadanya agar kelak dia mencari anggauta keluarga ibunya, yaitu kakak ibunya yang bernama Yang Chin Hon, dan enci ibunya bernama Yang Kui Lan. Ibunya tidak tahu mereka berada di mana, dan dia sendiri belum pernah bertemu mereka. Akan tetapi kedua nama itu telah terukir dalam hatinya dan dia berjanji kepada diri sendiri bahwa sekali waktu, dia pasti akan pergi mencari mereka, paman dan bibinya itu. Sampai lama Hanlin melamun di situ, tidak titik tahu bahwa sebuah perahu meluncur ke tepi sungai, dekat rakitnya dan dua orang yang tadi duduk di dalam perahu, melompat ke darat, kemudian sekali tarik, perahu itu telah terseret ke daratan pula. Agaknya dua orang itu kini mulai bercepok dan barulah Hanlin sadar dari lamunannya ketika mendengar mereka berdua bicara dengan suara nyaring karena marah. Dia cepat menoleh dan dia terbelalak memandang kepada dua orang yang sedang ribut mulut itu. Yang seorang bertubuh pendek gendut, mukanya hitam arang, matanya besar lebar dan mulutnya selalu tersenyum mengarah tawa. Bajunya terbuka di bagian dada, memperlihatkan dadanya yang penuh gaji. Ada pun orang kedua tidak kalah anehnya, bahkan agaknya merupakan kebalikan dari orang pertama karena orang kedua ini bertubuh tinggi kurus, mukanya pucat seperti kapur, matanya sipit hampir terkejam dan mulutnya selalu mewek seperti orang menangis. Usia kedua orang aneh ini sekitar 50 tahun dan kini mereka bertengkar, didengarkan oleh Hanlin yang merasa terheran-heran. Hek bin, muka hitam, jangan sombong kau. Mentang-mentang sudah belasan tahun bertapa di kutub utara, kau kira kini ilmu kepandayanmu tidak ada yang dapat menandingi? Apa kau kira selama belasan tahun ini aku tinggal menganggur saja? Hem, kau tahu, aku pun memperdalam ilmuku dan aku yakin engkau tidak akan mampu menandingiku kata si muka putih. Si gendut bermuka hitam itu tertawa bergelak, mengangkat muka ke atas dan ketika tertawa perut gendutnya bergerak-gerak seperti bergelombang. Hahaha, tek bin, muka putih, engkau yang tekebur. Engkau selama belasan tahun bertapa di kutub selatan. Hehehe, kita dahulu memang setingkat, akan tetapi sekarang, jangan harap engkau akan mampu menandingiku. Lebih baik engkau mengangkat aku menjadi guru dan saudara tua agar aku dapat memimbingmu. Hahaha wah, gendut muka hitam sombong kita uji, tidak perlu banyak bica kita buktikan siapa di antara kita yang lebih kuat dan lebih pantas menja saudara tua kata si tinggi kurus muka putih. Baik, majulah. Mereka berdua lalu berkelahi. Hang Lin masih terlalu kecil dan asing dengan ilmu silat untuk dapat menketahui bahwa dua orang itu bukan hanya berkelahi biasa saja, melainkan bertanding dengan menggunakan ilmu-ilmu yang dasyat sekali. Gerakan kaki tangan mereka mendatangkan angin bersiutan, debu mengepul dan Nampak batu-batu beterbangan terlanda angin tendangan kaki mereka, dan rumpun bambu terdekat seperti dilanda angin besar. Mereka itu kadang bergerak sedemikian cepatnya sehingga tidak nampak bentuk tubuh mereka, hanya nampak dua bayangan saja yang seperti bergu, et menjadi satu, dan kadang nampak gerakan mereka perlahan-lahan seperti orang bermain-main. Namun, sesungguhnya ketika bertanding dengan gerakan perlahan itu mereka amat berbahaya karena keduanya mengandalkan Sinkang yang amat kuat. Hang Lin merasa khawatir sekali melihat dua orang itu bertanding seperti itu. Kenapa orang-orang tua itu demikian pandir, tanpa hujan tanpa angin hanya untuk pamer kepandayan dan tidak mau kalah, saling hantam seperti itu? Dia khawatir kalau-kalau seorang di antara mereka akan terluka atau tewas, maka dia lalu bangkit dan lain menghampiri, untuk melerai. Pada saat itu, dua orang aneh yang merasa penasaran karena belum dapat mendesak lawan, dalam benturan kedua tangan, keduanya meloncat ke belakang dan kini keduanya mengerahkan seluruh tenaga melalui kedua tangan yang didorongkan ke depan, saling serang dengan pukulan jarak jauh. Tahan. Harap kedua paman berhenti berkelahi Hang Lin berlari di antara kedua orang itu. Dia tidak tahu bahwa dia berada di antara dua pukulan jarak jauh yang saling menghantam. Kedua orang itu pun terkejut, akan tetapi agaknya mereka tidak peduli dengan munculnya seorang anak laki-laki di antara mereka dan mereka melanjutkan dorongan mereka. Hang Lin yang sedang berlari itu tiba-tiba tertahan larinya dan dia terbelalak. Dia berdiri persis di antara kedua orang itu, menghadap ke arah si pendek gendut muka hitam. Dia merasa betapa dadanya diterpah hawa dingin seperti es yang membuat tubuhnya seperti kaku membeku, akan tetapi pada saat yang bersamaan, punggungnya dihantam hawa yang amat panas seperti api. Hang Lin dihimpit dua tenaga dasyat, bukan saja tenaga sinkang. Kedua orang itu kuat bukan main, akan tetapi juga keduanya mengandung hawa beracun yang mematikan. Hawa racun dingin dari si muka hitam itu dapat membuat darah menjadi beku, sedangkan hawa racun panas dari si muka putih dapat membuat seluruh isi tubuh menjadi hangus terbakar. Seorang ahli silat yang tangguh sekalipun tidak akan kuat menerima hantaman dari kedua pihak dengan tenaga sinkang beracun seperti itu, apa LGI tubuh Hon Lin? Anak berusia tujuh tahun yang belum pernah belajar ilmu silat sama sekali. Tubuhnya berkelojotan dan matanya melotot, kaki tangannya terpetang seperti disambar halilintar, rambutnya berdiri semua, jari-jari tangannya terpentang. Agaknya kedua orang aneh itu tidak memperdulikannya, bahkan merasa jengkel dan menganggap anak itu menjadi pengganggu saja, maka sekali keduanya menggerakkan lengan, tubuh Hon Lin terlempar ke dalam hutan bambu dan jatuh ke dalam rumpun bambu. Dua orang aneh itu tidak memperdulikan lagi kepadanya karena mereka berdua merasa yakin bahwa anak itu tentu sudah mati. Biar seorang ahli silat tangguh sekalipun, suka runtuh dapat bertahan hidup terkena pukulan seorang saja dari mereka, apalagi anak kecil itu menerima pukulan dari mereka berdua. Mereka melanjutkan adu tenaga dan ternyata keduanya seimbang sampai akhirnya mereka berdua sama-sama lemas dan mengakhiri adu tenaga itu dan cepat duduk bersila untuk menghimpun tenaga. Kemudian mereka bangkit lagi. Hekebin yang gendut, engkau ternyata hebat kata si muka putih. Engkau pun hebat, Hekebin. Ternyata kita masih juga seimbang sekarang, maka biarlah kita menjadi seperti dahulu, tidak ada yang lebih tua, tidak ada yang lebih muda, tidak ada yang lebih kuat atau lebih lemah, si gendut tertawa bergelak. Bagus, kalau begitu, mari kita bersama mencari rejeki kata si muka putih. Mereka berdua lalu berkelebat dan tahu-tahu mereka sudah berada di atas perahu lagi yang diluncurkan cepat ke tengah sungai. Mereka sudah lupa lagi kepada anak yang menjadi korban adu tenaga mereka tadi. Dua orang itu memang bukan orang sembarangan. Belasan tahun yang... Lalu mereka sudah terkenal sebagai Hekpek, Moong, Raja Hitam dan Putih, sepasang datuk yang berilmu tinggi akan tetapi sesat. Akhirnya, para pendekar bangkit dan mereka itu terusir dari dunia Kangong. Keduanya lalu merantau, seorang ke selatan seorang ke utara dan selama belasan tahun mereka bersembunyi sambil memperdalem ilmu mereka. Kini mereka telah turun kembali ke dunia ramai sebagai dua orang tokoh yang ilmu kepandainya hibat sekali. Yang gendut muka hitam berjuluk Hek Bin Moong, Raja Iblis Muka Hitam, sedangkan yang kurus kering muka putih berjuluk Pet Bin Moong, Raja Iblis Muka Putih. Dunia perselatan pasti akan menjadi gempar dengan turunnya dua orang datuk sesat ini dari tempat persembunyian mereka. Tubuh Honling bergerak-gerak, berkelojotan dalam sekarat. Anak berusia tujuh tahun itu telah diserang pukulan ampuh dari depan dan belakang, dengan hawa beracun dingin dari depan dan hawa beracun panas dari biakang. Kalau saja dia terkena satu saja dari dua pukulan itu, tentu dia telah tewas seketika. Kalau terkena pukulan dingin saja, tentu semua darah di tubuhnya sudah membeku, atau kalau terkena pukulan panas saja, tubuhnya sudah hangus. Akan tetapi justru karena pukulan itu datang dari depan dan belakang, tubuhnya seperti terhimpit dua pukulan yang saling menolak. Hal ini membuat dia tidak sampai tewas seketika. Namun, hawa beracun panas dan dingin itu telah menyusup ke dalam tubuhnya, membuat tubuh itu berkelojotan dalam sekarat, mati tidak hidup pun enggan. Sejak lahir sampai mati, kita tidak dapat mengatur atau menguasai kehidupan kita sendiri. Kita dilahirkan begitu saja di luar kehendak kita, kemudian selama hidup kita pun tidak tahu apa akan terjadi dengan hidup kita, kemudian kematian datang tanpa dapat kita tolak atau minta. Mati atau hidup sepenuhnya berada di tangan Tuhan, dalam kekuasaannya. Kalau Tuhan menghendaki kita mati, tidak ada tempat persembunyian bagi kita untuk menghindarkan diri. Biar kita bersembunyi ke lubang semut, maut tetap akan datang menjemput. Sebaliknya, apabila Tuhan belum menghendaki kita mati, biarpun dihujani seribu batang anak panah, kita akan terhindar daripada maut. Betapa banyaknya manusia, yang diakuinya maupun tidak, merasa takut akan kematian. Pada lahirnya boleh membuat dan berlagak tidak takut mati, namun jauh di sebelah dalam, lubuk hatinya, dia merasa ngeri dan takut. Mengapa takut akan sesuatu sudah pasti terjadi, akan sesuatu yang tidak mungkin terlakan lagi, sesuatu yang akan menimpa setiap orang di dunia ini, tidak peduli tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, pandai atau bodoh? Kenapa takut menghadap sesuatu yang tidak dapat kita ketahui keadaannya, sesuatu yang tidak kita kenal? Sesungguhnya, kita tidak mungkin takut kepada suatu keadaan yang tidak kita ketahui. Yang kita takuti adalah suatu keadaan yang kita ketahui melalui kepercayaan, dongeng dan penuturan tentang keadaan sesudah mati. Yang kita takuti adalah kenyataan bahwa kalau kita mati, kita meninggalkan semua yang kita sukai dan cintai. Meninggalkan harta benda, meninggalkan keluarga, meninggalkan segala macam kesenangan hidup di dunia ini. Berbahagialah orang yang menyerah kepada Tuhan secara menyeluruh, lahir batin, pasrah dengan penuh keikhlasan dan ketawakalan. Baginya, kematian bukanlah suatu akhiran, melainkan suatu kelanjutan daripada kehidupan di dunia ini. Dan, baik hidup di dunia ataupun kelanjutannya yang dinamakan mati, selama kita menyerah kepada Tuhan, Seng Maha Pencipta yang menguasai dan memiliki seluruh alam beserta isinya, berarti yang memiliki dan menguasai diri kita, maka tidak ada rasa takut terhadap kehidupan maupun kematian. Menyerah kepada Tuhan sama sekali bukan berarti acuh, pasif, ataupun mandek. Sama sekali bukan. Itu bukan pasrah namanya kalau kita hanya menyerahkan segalanya kepada Tuhan tanpa mau berusaha sesuatu. Tuhan telah melahirkan kita dengan alat yang paling sempumah dan lengkap, tangan kaki, hati akal pikiran, semua itu tentu untuk dimanfaatkan, dikerjakan sekuat kemampuan masing-masing, demi kesejahteraan hidup di dunia ini, demi kelangsungan hidup dan penjagaan diri. Bekerja. Itulah hidup, karena hidup berarti gerak, dan gerakan kita berarti bekerja. Namun semua pekerjaan, usaha dan ikhtiar kita itu dilandasi kepasrahan mutlak kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat menentukan apa yang akan kita alami dalam kehidupan ini maupun dalam kelanjutannya setelah kita meninggalkan dunia. Kalau sudah begitu, apa lagi yang perlu ditakuti? Adakah yang lebih membahagiakan bagi setetes air daripada kembali ke samudera tempat dia berasal? Demikianlah pula dengan Hon Lin yang tubuhnya nyangkut di antara rebung bambu di rumpun itu. Tubuhnya berkelojotan, kaki tangannya bergerak-gerak. Tanpa disadarinya, kaki kanannya menendang seekor ular yang sedang melingkar di rumpun bambu itu. Ular itu adalah seekor ular senduk kepala putih yang amat berbisa. Karena tertendang kaki yang berkelojotan, ular itu menjadi marah dan leharnya mekar, mulutnya mendesis, lalu leher itu terangka tinggi, matanya mencorong mengikuti gerakan kaki yang masih menendang-nendang. Mungkin dia mengira bahwa kaki itu sengaja hendak menyerangnya, maka tiba-tiba saja kepalanya bergerak dan pada detik lain, moncongnya telah menggigit betis Hon Lin yang kiri. Cap gigi-gigi kecil runcing terhunjam di dalam daging betis itu dan liur beracun memasuki jalan darah di betis Hon Lin akan tetapi ular itu menggeliat-geliat, tidak dapat melepaskan lagi moncongnya dan hanya sebentar dia mengeliat lalu tak bergerak, mati dengan gigi masih menancap ke dalam betis Hon Lin. Kini terjadi perubahan pada tubuh Hon Lin kaki tangannya tidak berkelojotan lagi, melainkan terdiam dan dia pun rebah di antara rebung bambu. Menggeletak miring dan sama sekali tidak bergerak-gerak iagi. Matikah dia seperti ular senduk itu? Omito hut suara pujian ini keluar dari mulut seorang hwasyo yang berdiri di dekat rumpun bambu, memandang ke arah tubuh Hon Lin yang tidak bergerak. Hwasyo ini berusia lanjut, sedikitnya tentu sudah 70 tahun, tubuhnya gendut seperti patung jilai hut, namun wajahnya yang gemuk itu seperti wajah seorang anak kecil, segar kemerahan dan sinar matanya begitu terang. Jubahnya kuning sederhana, sepatunya dari kulit kayu dan tangannya memegang sebatang tongkat bambu ular kuning, semacam bambu kuning yang bentuknya seperti ular, seperti bambu sisik naga yang terdapat di hutan itu akan tetapi lebih kecil. Hwasyo itu kini berjongkok, memeriksa keadaan Hon Lin, menyentuh nadinya dan melihat ular senduk yang masih menggijit betis anak itu lalu dia tertegun, menggeleng-geleng kepalanya dan menarik napas panjang, merangkap kedua tangan depan dada, lalu berseru penuh ketak juban. Omi Tohut, suatu mujijat telah terjadi pada diri anak ini dengan teliti dia membuka baju Hon Lin, memeriksa dada, leher, dan kembali memeriksa denyut nadinya dan memeriksa bekas gigitan ular pada betis setelah dia melepaskan gigitan ular itu dan memeriksa pula tubuh ular yang wamanya berubah ke hitaman. Omi Tohut berulang-ulang dia berseru, mengangguk-anggukan kepalanya yang gundul, lalu tersenyum lebar, bukan main, belum pemah aku melihat hal yang begini kebetulan. Mujijat-mujijat, dalam tubuh anak ini terdapat hawa beracun, dingin dan hawa beracun panas, akan tetapi kedua hawa beracun itu kehilangan kekuatannya oleh racun ular senduk kepala putih. Justru perpaduan antara racun dingin dan racun panas itu, ketika bertemu racun ular, menjadi jinak dan tidak merenggut nyawa anak ini. Sungguh, nyawa anak ini tadi hanya bergantung kepada sehelai rambut yang halus sekali. Bukan main akan tetapi, hawa siu tua itu lalu memandang ke sekeliling dengan penuh kewaspadaan. Orang yang dapat memukul dengan hawa beracun dingin atau panas seperti itu, Sungguh merupakan orang yang amat berbahaya dan liai, katanya kepada diri sendiri. Hatinya lega setelah melihat bahwa di situ tidak terdapat orang lain dan kembali perhatiannya tertuju kepada Han Lin. Han Lin anak itu mengeluarkan suara keluhan lirih dan tubuhnya mulai bergerak. Ketika dia membuka mata, yang pertama kali dilihatnya adalah dua buah rebung bambu persegi. Rebung ini enak sekali kalau dibuat sayur, rasanya gurih dan seringkali dia mengambil rebung bambu persegi ini untuk dimasak ibunya. Han Lin sekarang sudah hampir lupa bahwa Li Uma bukan ibunya, saking terbiasa menyebut ibu kepada wanita yang amat mengasehinya itu.